Pemirsa dalam peringatan hari uang ke-76 pada Senin 31 Oktober, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan jajaran untuk tetap sigap dalam menghadapi tantangan dan mengawal pemulihan perekonomian. Selain itu, Sri Mulyani meminta agar sumber daya manusia di Kementerian Keuangan untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jajarannya untuk tetap sigap menghadapi tantangan dan teguh mengawal pemulihan perekonomian. Meskipun saat ini perekonomian dapat bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76 yang disiarkan melalui channel YouTube Hari Uang pada Senin 31 Oktober. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan salah satu kunci menjaga perekonomian Indonesia adalah kebijakan fiskal dan keuangan negara yang responsif. Fleksibel, adaptif, namun tetap akuntabel dan transparan. Terlebih, selain pandemi COVID-19, terdapat tantangan perekonomian lainnya seperti kondisi geopolitik dan resesi global, maupun perubahan iklim serta teknologi digital. Sebab itu, Sri Mulyani meminta agar sumber daya manusia di Kementerian Keuangan untuk selalu ditingkatkan kualitasnya. Ini semuanya adalah tantangan yang harus kita respon sebagai pengelola keuangan negara. Insan Kementerian Keuangan harus terus mengasah dirinya, harus terus memperbaiki kemampuan analitiknya, harus mampu bekerjasama, bersinergi, kolaborasi, dan terus memiliki mindset di mana kita adalah bagian dari solusi. Ada pun sebagai bentuk apresiasi pada kesempatan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memberikan penghargaan kepada 3.953 pegawai Kementerian Keuangan yang diberikan secara simbolis.